Petugas Polres Jakarta Timur selasa siang 22 Januari meringkus pecandu narkoba yang juga menjalani bisnis surat-surat ataupun dokumen-dokumen palsu. Tersangka sodik 39 tahun warga Gang Randu Klender Jakarta Timur menjual surat kependudukan palsu kepada para TKI yang ingin bekerja di luar negeri. Dan pekerjaan ini telah dilakoninya sejak 3 tahun lalu. Kapolres Jakarta Timur, Kombes Mulyadi Kahami mengatakan, terungkapnya kasus tersebut setelah pelaku ditangkap dengan kasus pemakaian narkoba jenis sabu-sabu. Dalam pengembangan selanjutnya, diketahui di rumahnya tersangka membuat KTP dan KK palsu. Menurut Kapolres, petugas juga mencinta surat akta kelahiran dan stempel dinas palsu. Rencananya, surat-surat palsu tersebut akan dijual kepada para calon TKI yang ingin keluar negeri seperti Timur Tengah dan Asia Pasifik. Tersangka akan dikenakan pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 6 tahun. Dari Jakarta Timur, No Priaji, Bos Kota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!